Bupati Luhu Dr. Haji Basmin Matayang secara simbolis menyerahkan atribut dan seragam bagi perwakilan Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas pada upacara bendera lingkup pemerintah ke Bupaten Luhu di halaman upacara kompleks perkantoran Bupati Luhu, Senin 5 Februari 2024. Dalam arahannya, Bupati menyampaikan bahwa Satlinmas merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk itu menjelang pesta demokrasi dimana pada 14 Februari 2024, masyarakat Indonesia akan melaksanakan pemilihan presiden dan anggota legislatif karenanya kehadiran Satlinmas sangat dibutuhkan dalam mendukung pengamanan pemilu 2024 mendatang. Penyelenggaraan pemilu tahun 2024 merupakan salah satu pilar demokrasi yang harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan aman karenanya diperlukan peran aktif dari seluruh komponen bangsa termasuk Satlinmas dalam pengamanan pemilu. Karena Satlinmas memiliki peran yang strategis dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya masing-masing, termasuk di tempat pemungutan suara atau TPS. Ia juga mengungkapkan bahwa anggota Satlinmas berasal dari masyarakat desa, maka dalam melaksanakan tugas perlu pendampingan dan pembinaan dari Badan Kes Bangpol dan Satuan Polisi Pamung Praja. Pada pagi hari ini, kita melaksanakan tugas apel sebagai wujud cinta tanah air, cinta bangsa, dan membangun semangat patriot sebagai ASN, abdi negara, dan abdi masyarakat. Ini yang perlu kita catat, saudara-saudara sekalian. Tadi dibacakan sumpah korfri. Saya pikir kalau ini yang Anda khayati semua, maka tidak ada di antara kita yang salah melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Untuk diketahui, mereka yang telah dibekali dengan atribut dan seragam sebanyak 2.337 anggota Satlinmas se-Kabupaten Luwuk. Pemerintah berharap Satlinmas Kabupaten Luwuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional, khususnya dalam menjaga dan mengamankan 1.441 TPS yang ada di Kabupaten Luwuk. Ayong Darman mengabarkan dari Kabupaten Luwuk, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!